Temen gue sebelah kuning banget ini. Iya, halo. Wah, kalau aku cepet lagi. Wadilah, lanjut. Wah, menyalah abangku. Yang mau pagi abangku. Menyalah. Yang pertama. He's a 10. Dia tuh nilainya 10. Tapi dia sering overshare tentang politik di sosial media. Wah, sosmednya tuh isinya politik mulu. Iya, Amanda. Aku 7. Oh, 7. Oh, kamu suka ya? Oh, kamu suka ya? Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Dan selamat jatuh untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show ya. Yes. Apa kabar semuanya nih, bye-bye ya. Baik dong, pastinya menyala bosku, abangku. Menyala. Hil Bupati, Hil Bupati. Hil Bupati, Hil Bupati. Menyala abangku. Menyala abangku. Wow, temen gue sebelah kuning banget ini. Iya, halo. Wah, kali aku cepet lagi. Wadilah, lanjut. Wah, menyala abangku. Hil Bupati, abangku. Menyala dong. Konsep lu apa sih hari ini? Konsepnya hari ini, menyala abangku. Callback dia. Oke, baiklah. Tamunya siapa nih guys? Langsung aja deh ngobrol-ngobrol deh. Langsung aja dan tamu kita kali ini, dia datang ke Tonight Show dengan membawa... Ini branding image ya? Branding image baru. Branding image baru ya. Seperti apa? Ini dia, Rini. Rini. Hai. 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 Rini, Rini, Rini. Hai, Rini. Waduh. Ini Rini katanya bergantiin nomor punggung. Apa? Gantiin nama. Nama panggung. Nama panggung. Bukan nomor punggung. Oke, sebelumnya. Waktu ke Tonight Show terakhir masih pakai Wulandari. Wulandari waktu itu. Wulandari waktu itu. Wulandari, iya. Ini berarti Wulandari-nya untuk panggung gak dipakai ya? Berarti nama itu ya? Iya, jadi emang per keluar IP kemarin tahun 2023. Ya. Oktober. Kita sepakat untuk namanya jadi Rini. Rini. Lebih simpel. Iya sih. Terus emang aku kan udah punya label baru. Udah gamung sama label dan manajemen baru. Jadi kita pengen bikin journey yang baru gitu. Tapi pasti Rini, Rini siapa? Pasti gitu kan. Jadi udah kebiasaan sering ada Rini Wulandari kan. Iya sih emang. Cuma kita sepakat kayak pengen lebih simpel dan lebih bold aja gitu. Itu dengan caps lock. Semua kan. Kalo pake Rini Wulandari. Tadi tanya lagi dari mana? Iya kan. Bukan dari mana. Gak panjang. Ini Rini aja udah bener. Gak bakal ditanya juga. Tapi yang melakukan itu bukan Rini doang. Vidi juga kemarin. Vidi juga. Iya kebetulan satu label dan manajemen juga. Oh gitu ya? Oh kalian janjian gak tau? Gak, gak janjian. Tapi mungkin memang sama gitu maksudnya. Gak janjian tapi sama sekali? Gak janjian. Gak ngobrol gitu maksudnya soal ganti nama yuk. Gak juga gitu. Kayak kok Vidi jadi Vidi juga ya sekarang gitu. Vincent juga tidak menggunakan nama rompisnya lagi untuk panggung ya guys. Lo jadi I-Chen. Jadi I-Chen. I-Chen. Eta, Eta. Lo jadi apa? Udah aku juga ternyata. Lo jadi *** ya ternyata ya? Jadi apa? Jadi kucing ya? Kucing ya? Kucing-oyen. Itu panggilan aku juga Boyen. Bulan Merindu. Oh gitu kan? Iya. Jadi pas jalan begini bulan merindu gitu. Oh ada koreo juga ya? Rini, Rini. Kamu kan segera bacakan. Berarti ini akan mengeluarkan karya-karya terbaru dengan nama Rini. Ya. Bagaimana dengan karya-karya yang lalu tetap pakai bulan dari? Atau memang sebelum-sebelumnya juga? Ya udah Rini aja udah kali ya. BDSP udah keganti semua sih. Oh udah keganti semua langsung? Udah langsung kita ganti. Oke iya iya. Nah ini sekarang ada EP terbaru berjudul Crescent. Crescent. Ini apa? Roti Perancis itu ya? Croissant. Croissant. Ini sebuah kosa kata yang jarang digunakan sebenarnya ya kayaknya. Crescent. Jarang, awam gitu terdengar di kuping. Apa itu sih Crescent? Crescent, Crescent kan bulan sabit ya. Jadi album Crescent ini tuh kayak album menceritakan tentang perjalanan aku untuk mendapatkan keseimbangan antara sebagai wanita, sebagai ibu, seorang istri gitu. Jadi aku menemukan balance itu semua dan untuk memulai perjalanan baru. Karena dengan perjalanan yang udah aku dapetin nih, aku udah ngerasa siap untuk bisa memulai perjalanan yang baru gitu. Dan kalo misalnya Crescent kan begini nih, kalo kita balik begini kan kalo aku di tengah aku jadi balance gitu. Oh yang kurang lebih filosofing aja gitu. Nanti buat tanggulan sabit gitu. Akan loh. Ngerti gak lo Boyan penjelasan tadi Rini? Ngerti, tadi Crescent. Aku juga Kron Wolopi. Apa itu? Kue temennya Crescent. Apa aja yang ada di otaknya. Iya, iya. Asal. Tapi Rini, ini Jevin mendukung sepenuhnya dengan branding image baru ini dan juga mungkin terlibat di Crescent ini juga? Terlibat, dia justru malah emang dari dulu udah bilangnya Rini aja. Oh dari dia juga itu berarti ya. Oh oke. Untuk EP Crescent, produsernya ya dia empat-empat lagunya. Yang nulis? Yang nulis ada aku, ada Jevin, terus ada Neonamora. Oh Neonamora. Satu lagu Rini yang baru aja dirilis berjudul Triumphan. 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 Awam ya, ini Inggris-Inggrisnya yang jarang dipakai ya. Triumphan tuh apa? Triumphan itu ceritanya tentang aku merayakan keberhasilanku gitu. Oh. Celebrate? Iya, kayak berjaya kemenangan gitu. Yang standar-standar aja Boyan belum ngerti gimana ya. Triumphan. 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 Triumphan itu kayaknya yang saya pernah beli dah. Kutang kan? Gak tau apa apa? Iya kan? Bagus itu. Kawatnya kenceng. Bagus itu. Kawatnya kenceng. Rini, kalo yang kita tau seorang Rini itu selalu mengeluarkan karya yang upbeat. Dance, penuh dengan dance, warna-warna. Ini masih seputar itu juga untuk musiknya? Masih. Jadi di Crescent ini tuh memang RnB-nya tuh lebih ke arah electronic dance gitu ya. Lebih ngikutin zaman sekarang lah. Maksudnya aku gak pernah mengkotak-kotakan RnB tuh harus begini gitu. Iya, iya. Kayak banyak banget yang bisa di eksplore dari satu genre musik itu gitu. Dan di Crescent ini ada lagu. Ada lagu yang emang untuk klub banget. Kayak party banget. Jadi dulu Switch. Iya, iya. Ada yang 10 out of 10 itu tuh ngedance banget. Terus ada Lone Wolf itu rada hip-hop itu barengan sama Envy. Rapper. Terus kalau Triumphant ini, ini memang lebih sedikit gak terlalu upbeat sih. Tapi tetep masih bisa chill juga. Iya, iya. Bisa chill. Iya, masih tetep bisa angkut kepala gitu ya. Dan kan kita bakalan angkut-angkut kepala. Bisa, bisa. Dan Triumphant ini tuh memang salah satu lagu. Eh bukan salah satu, tapi lagu yang paling aku sukain di EP ini. Berapa lagu total EP-nya? Empat. Empat lagu ya. Oke, kalau gitu ya. Penasaran ya? Penasaran gak Bu Yen? Penasaran aku pengen Crescum. Lu ada lagu yang mana judulnya apa? Nyanyin salah satu lagunya. Trium. Trium apa? Trium... Gombolonia. Apa sih yang ada di isi kepalanya? Apa yang luar begitu ya? Oke, Rini bersiap-siap silahkan. Kalau yang ada di original kepalanya. Gak ada isinya. Langsung aja yuk kita dengerin ini deh single terbaru dari Rini. Triumphant. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton